Ivan Gunawan sebut Ayu Ting Ting sebagai wanita yang selalu ada di hatinya. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Presenter Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang sering menjadi buah bibir warganet karena dekat dan akrab sejak lama. Ria yang karib di Sapa Igun itu sering dijodoh-jodohkan dengan Ayu Ting Ting. Ketika menjadi bintang tamu Boy William, Ivan Gunawan belak-belakan soal hubungannya dengan Ayu Ting Ting. I love her, Ayu Ting Ting. Mungkin sekarang satu-satunya perempuan yang nggak berubah dari hati gue, ya Ayu Ting Ting. Ini beneran. Masa gue settingan. Ungkap Ivan Gunawan dikutip dari kanal Youtube Boy William. Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Bahkan, salah satu host acara Brownies ini mengaku bahwa Ayu Ting Ting pernah mengajaknya berpacaran. Jadi hubungan gue sama Ayu Ting Ting tuh ono. Dia pernah kok ajak gue pacaran. Gue bilang, jangan pacaran dulu deh. Terus dia bete. Kata Ivan Gunawan. Gue tolak. Dia ngajakin pacaran tapi pada saat itu gue punya pacar dan gue lagi cinta-cintanya sama pacar gue. Ujar Igun. Lebih lanjut. Ivan Gunawan percaya. Ia akan bahagia dengan Ayu Ting Ting suatu saat nanti. Kayaknya gue bakal bahagia sama dia. Mungkin saat semua yang gue lakuin ini berhenti. Mungkin final destination gue sama Ayu. Kayaknya. Kata Ivan Gunawan. Soalnya dia pernah bilang. Ya, gue juga cuma bahagia sama lu deh. Tutur Ivan Gunawan mengungkapkan pernyataan Ayu Ting Ting. Di layar kaca. Keserasian Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan memang tak diragukan. Bahkan. Ketika tersiar kabar Ayu Ting Ting akan menikah dengan Adit Jayusman. Ivan Gunawan sudah meramalkan pernikahan tersebut tak akan pernah terjadi. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.